Setelah sempat berkuasa di Gel-Gel selama 18 tahun, yakni sejak tahun 1686-1704, Igusti Agung Maruti mendapat serangan balik dari Dalam Dimadi dengan dukungan Igusti Ngura Sidemen kerabatnya. Maka terjadilah pertempuran di mana Gel-Gel dapat dikalahkan dan Igusti Agung Maruti melarikan diri ke Jibaran. Mengenai kisah Igusti Agung Maruti selanjutnya dan Igusti Agung Putu, keturunannya yang kemudian mendirikan Kerajaan Mengui dapat disimak pada konten kanal Balijani sebelumnya. Sekarang akan diceritakan mengenai runtuhnya Kerajaan Mengui dengan mengacu pada ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara dan sumber lainnya. Setelah Igusti Agung Putu alias Cokordosa di Belambangan wafat pada tahun 1722, yang naik tahta di Mengui adalah puteranya yang bernama Igusti Agung Made Alangkajeng. Seperti ayahnya, Igusti Agung Made Alangkajeng gemar melakukan tirteatra ke bekas pusat pemerintahan Majapahit yang diakini sebagai leluhur mereka. Sebelumnya, Igusti Agung Putu pernah berencana melakukan perjalanan seperti itu, tetapi gagal karena meletusnya perang antara Mengui dan Sukawati. Lalu, antara tahun 1729-1730, Igusti Agung Made Alangkajeng dengan disertai Raja Tabanan dan Kelungkung, membawa 4.000 prajurit Bali melintasi Jawa Timur. Tujuan mereka adalah desa Wirasaba yang dipercaya sebagai ibu kota Majapahit. Sayangnya, di tengah jalan, rombongan terhalang oleh musim hujan sehingga banyak prajurit yang jatuh sakit. Namun, perjalanan itu tidak bisa dikatakan gagal karena mereka sempat mengadakan upacara besar di Semeru, gunung yang dianggap suci oleh penganut Hindu. Bahkan, Igusti Agung Made Alangkajeng melangsungkan pernikahannya dengan putri penguasa belambangan di gunung itu. Disaksikan oleh Raja Kelungkung, Igusti Agung Made Alangkajeng menerima gelar pangeran purba negara dari pemangku di Gunung Semeru. Babat Mengui Sedang tidak menyebutkan mengenai perjalanan ini dan hanya meriwayatkan bahwa Igusti Agung Made Alangkajeng menerima sembelah keris dari Dukuh Semeru yang menjadikannya sebagai orang yang tak terkalahkan. Hubungan antara Mengui dan Kelungkung semakin erat karena masing-masing saling memerlukan satu sama lain. Pada tahun 1733 meletus peperangan dahsyat yang melipatkan 12.000 pasukan di mana hampir seluruh Raja di Bali terlibat di dalamnya. Yang jadi pemicunya adalah perbuatan desa Banjarambangan. Pasukan Mengui, Kelungkung, Tabanan, Sibetan, dan Belambangan di satu pihak berhadapan dengan pasukan Buleleng, Sukawati, dan Taman Bali. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Igusti Agung Made Alangkajeng. Konon kemenangannya diperoleh berkat keris di Semeru yang dianugerahkan oleh petara yang pasupati di Gunung Semeru. Pada tahun 1739 orang-orang Madura menyerang Belambangan yang memicu kerusuhan besar. Oleh karena itu, Gusti Agung Made Alangkajeng bergerak cepat untuk memadamkannya. Kesempatan itu digunakan oleh Gusti Kamasan untuk melakukan pemberontakan. Istana Kerajaan menguindik kepung oleh para pengikut Gusti Kamasan, penguasa Sibang yang adalah putra Igusti Agung Putu juga. Gusti Agung Made Alangkajeng menerapkan strategi unik dalam menyelesaikan percobaan makara itu. Ia kembali ke Mengui dengan sikap seolah-olah tidak mengetahui pemberontakan itu. Ia tidak memperlihatkan gelagat tidak menyerang kaum pemberontak. Gusti Kamasan bingung dengan sikap Raja Mengui. Para pengikutnya pun kabur sehingga Gusti Kamasan jadi takut dan akhirnya melarikan diri ke Badung. Tetapi Gusti Agung Made Alangkajeng menunjukkan jiwa besarnya dengan mengirim pesan kepada Gusti Kamasan yang menyatakan bahwa Ia diperbolehkan kembali ke Sibang jika ia mau dan Gusti Agung Made Alangkajeng menjamin keselamatan jiwanya. Tawaran itu tidak serta-merta diterima oleh Gusti Kamasan. Ia masih merasa malu karena meninggalkan medan perang secara tidak terhormat. Ia bersedia kembali ke Sibang asal diperbolehkan datang sebagai pemenang. Raja Mengui lalu membiarkan Gusti Kamasan menyerang beberapa desa di sekitar Sibang lalu memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu hubungan antara Mengui dan Sibang pulih kembali. Para penguasa Sibang diterima kembali sebagai bagian dari dinasti Mengui. Sepeninggal Gusti Agung Made Alangkajeng Mengui mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Penggantinya bukan putranya sendiri, Melainkan dua orang keponakannya yang berasal dari Munggu, Masing-masing bernama Agung Putumayun dan Agung Munggu. Keduanya merupakan putra adiknya yakni Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, pendiri Puri Munggu. Agung Putumayun pindah ke Puri Mengui sedangkan adiknya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Munggu. Walaupun Agung Putumayun telah memperoleh pengakuan sebagai Raja Mengui, Tetapi ia tidak mampu mengatasi pemberontakan yang berkecamuk di sebelah timur Mengui. Disebutkan penguasa Bun memberontak terhadap Mengui dengan dukungan dari Sukawati. Agung Putumayun dan Agung Munggu mengerahkan pasukannya ke Bun. Namun, menjelang pertempuran yang menentukan, Agung Munggu balik ke tempat kediamannya dengan alasan ia harus menghadiri upacara keagamaan. Hal itu menimbulkan kecurigaan di hati Agung Putumayun bahwa adiknya telah menjalin hubungan rahasia dengan pihak musuh. Meskipun begitu, ia ingin membuktikan bahwa ia sanggup menghadapi kaum pemberontak sendirian. Namun, Agung Putumayun gugur dalam pertempuran. Setelah itu, Agung Munggu membalas dendam atas kekalahan Mengui di Bun. Bersama penguasa Kabo-Kabo dan Sibang, ia menghancurkan Bun. Istana beserta desanya diluluh lantakan dan penduduknya pun tercerai berai. Kekuasaan Agung Munggu semakin besar dan ia tercatat membangun puri baru guna mengabadikan keagungannya. Raja Belambangan dan Raja-Raja Bali kecuali Tabanan mengakui kekuasaannya. Wilayah Mengui saat itu meliputi Belambangan, Uleleng, Jemberana dan Badung. Agung Munggu mengangkat pada tahun 1770 dan digantikan oleh permaisuri-nya yakni Ayu Oke. Setahun kemudian, Badung yang sebelumnya merupakan bawahan Mengui berupaya memisahkan diri tetapi dapat diatasi oleh Mengui. Pada tahun 1793, perebutan kekuasaan terjadi di Tabanan. Ketika itu, Raja Tabanan minta bantuan Mengui untuk menyingkirkan saingannya. Pasukan Mengui berhasil mengalahkan kaum pemberontak sehingga Raja Tabanan merasa berutang budi kepada Mengui. Sebagai balas jasa, Ratu Ayu Oke menganggap bahwa Mengui berhak mencaplok beberapa desa di wilayah Tabanan. Akibatnya, hubungan antara Mengui dan Tabanan jadi retak. Kedua kerajaan saling menaruh rasa curiga dan membangun benteng di sepanjang perbatasan Sungai Sungi. Kemudian diceritakan Ratu Ayu Oke jatuh cinta kepada Raja Giyanyar Dewo Magis di Madie. Ia merupakan tamu rutin di Estana Mengui dan tersohor sebagai penari. Perannya sebagai Panji sungguh mengesankan hati Ratu Mengui. Karena begitu larut dalam cintanya, Ratu Ayu Oke menghadiahkan dua pusaka Mengui kepada Dewo Magis di Madie. Salah satunya adalah hiasan kepala yang dikenakan tokoh Panji saat pementasan. Peristiwa itu merupakan tanda-tanda kemunduran bagi Mengui. Belakangan Raja Dewo Magis mengirimkan pasukannya dan mencaplok desa belah batu dan keramas milik Mengui. Tetapi Ratu Ayu Oke membiarkan saja peristiwa itu. Begitulah kisah awal mula runtuhnya kerajaan Mengui. Semoga ada manfaatnya. Rahyu Terima kasih telah menonton!